Barang-barang yang menyebabkan rusakannya fatal Maka saya harus betul-betul mengamati dengan baik Karena kalau rusak lama Contohnya, terapo Ya, Yasmin Terapo diasaan itu 2x90 Kalau dia rusak, mereka kehilangan tenaga 90 MW Maka barang itu menjadi sesuatu yang prioritas Terhadap barang prioritas itu, kita melakukan proaktif Saya harus melapotermal Tetapi ada ilmunya, contohnya Awalnya dulu Orang kalau memberiksa minyak Dari bawah, cuma dia bilang Minyak ini kotor Analisa baru Waktu dia lihat minyaknya, dilihat hitamnya Dia bilang Ini hitam disebabkan terjadi Karbon Di isolasi Naik setingkat dia Kalau begitu, isolasinya Sudah mulai panas Aging Yang bukan lagi disebabkan kotoran dari minyak Maka pada kesempatan lain Ada overall Saya rencanakan Bagian itu ada namanya di engineering Orang engineering yang alih analisa seperti itu Tidak perlu di tempat yang disunir tadi Yang biasa pergi kemana-mana Alat kerja dengan proaktif Ada yang namanya spektrum Spektrum itu Prevensinya bisa setengah, bisa tinggi, bisa tinggi Orang yang sudah alih mengatakan Adanya tekanan tinggi disini puncaknya segekrum Disebabkan ada Empat bagian dari sini yang mengukul Keras Sehingga terjadi seperti pulsa Di bagian nomor 5 Maka akibat itu Menjadi motornya rusak Motornya diganti Yang disana diperbaiki Itu namanya yang menang Yang kita punya database Database yang dimiliki oleh Cina disini Menjadi milik Cina disana Sehingga Apapun yang kita lakukan di satu tempat Menjadi imu di tempat yang lain Jadi banyak yang mesti dibangun Kalau barang-barang Amerika Barang-barang Eropa Kita bisa angganan Gak tahu sekarang bayarnya 100 ribu dolar apa 200 ribu dolar Jadi kita langganan Semua barang-barang di dunia ini Mana yang kita bisa beli pihak ketiga Dan apa penyebab yang bisa diperbaikin Bisa dibayar Kita member disitu Tapi barang Cina tidak ada Jadi Siapa yang bisa membangun duluan di Indonesia Dialah yang lain depan Ada cost Hitunglah ada cost di dalam 25-30 tahun Tapi kalau dihitungnya dalam 5 tahun Maka sulit Selama orangnya orang PLN Yang backgroundnya Yang standarnya reaktif Dan dia disibukan oleh kesibukan hari-hari Mati langsung Enggak sempat Kerja rutin Menyebabkan kita tidak bisa Melepaskan diri dari Memikir-mikir yang salah putus Karena kita disibukan Sebuah rutin Kalau sudah seperti itu Harus ada satu kelompok Menggantikan yang rutin tadi Untuk berpikirnya yang strategis Yang jadi Yang seperti itulah Yang jadi Jadi SDM ini Harus punya Buku yang sama Yang apa yang dikerjakan sama Semangat yang sama Bagi semangat yang kurang sama Lebih bagus ditinggalkan Toh waktu kita maju Dia tetap gaji Dapat Hari ini Lianel Misi Kakinya sakit Enggak dipasang dia Jadi cadangan Daripada dipasang-pasang juga Enggak dapat Toh kalau menang Lianel Misi juga dapat Dapat penghargaan Jadi Mau tidak mau SDM Saya enggak tahu Mudah-mudahan sudah ada Pekerjaan ini Membutuhkan Kelompok kerja ini Kualifikasinya seperti ini Seperti ini Kualifikasi itu Bisa kita peroleh Kalau kita membesmark Apa arti besmark? Belajar kegagalan orang lain Belajar kesuksesan orang lain Nah jadi Membesmark itu Belajar kesusahan orang lain Belajar kegagalan orang lain Nah dari situ kita Bisa 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 paham Banyak orang merantau Orang saya Pagi merantau Ketempat orang lain Dia jualan Dia jualan Ilmunya cuma Kecap Bawang putih Bawang merah Minyak Merica Ada tujuh macam Dibawa dari kampung Kemudian dia jualan Capcay Dijual ipomi Jual apa Ternyata Bumbunya Semua yang dari tujuh macam itu Dibanyai kecap Dibanyai Begitu kita makan Yang saya sama Capcay semua Kita takutnya Nah kita memperbaiki Mesin limpet kita Ilmu kita seperti itu Diapakan Itu juga Balik sana Balik sini Seorang supir jaman dulu Mobilnya karena sudah sering sama dia Dan dia tahu kerusakannya Kalau mau menghidupannya Cek 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 Ccer Bagai dia Karena dia ahli Satu kali Waktu ada mau makan makan Mobilnya gak cukup Supirnya gak usah ikut Dia kan keking Gak di bawah Terus Yang hidupin gak bisa kan Dia kan gak ngerti apa yang jago Padahal ada yang bukan jago Mobil itu sudah salah Yang harusnya dari luar Hidup Hati-hati Kita merasa pandai Sebetulnya kepambuhan kita itu Sudah menyalahin Hakim mobil sekarang Jumbo belas panas Hidup asli Dia masih Dia masih cik 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 Dia butuh saya Padahal bukan dia yang pandai Mobil itu sudah hop standar Kita gak mau Kita kerja yang paling bisa Cuma ada model kuno Hati-hati seperti itu Gimana abis itu Kok gak buka Aku teriapin kok gak buka Apa lagi Ada yang apalagi ya Ada habis Sudah habis Jadi Saya gak tau Itu nanti dibanginkan aja Mungkin bisa Bisa menjadi Badan Tapi yang Paling penting Membangun perusahaan Adalah Membangun SDR Satu lagi Orang Yang bekerja Dengan cara tidak baik Tidak akan menghasilkan champion Perusahaan Perusahaan Yang sudah bekerja dengan strategi Dengan perencana yang baik saja Dapatnya cuma biasa-biasa saja Orang yang sudah bekerja dengan cara yang benar Strategi yang benar Tuh hasilnya biasa-biasa saja Kalau kita bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja Jangan harapkan untuk excellent operation Excellent operation itu Excellent pikiran Excellent bekerja Modalnya perang itu disiplin Jadi penutupnya Sunsu itu Datang ke bosnya Rajanya Raja Supaya kita menang perang Harus disiplin Kalau tidak disiplin Tidak bisa menang perang Kata rajanya Apa benar Tuh Selir-selir aku tuh Kau ajarin berbaris-baris Bisa gak kau Wah Badan juga sama si Sunsu ini Harus mengajarin selir Ajarin lah dikasih waktu tiga hari dia Yuk jalan Begini Golok kanan, golok kiri Namanya selir Selir aja Hihihi Gitu lah Ketawa-ketawa Hari pertama gagal Pusing dia Besok ada kewajuan Tapi ada empat orang Wajung jalan Gitu-gitu Membayang selir kan Wah Kalau hari ketiga gagal Sunsu dipancung Mikir dia Akhirnya Duit Kalau abah-abah yang disampaikan sudah benar Diberikan contoh dengan benar Maka yang salah adalah pelaksanaan Tapi kalau abah-abah yang tidak benar Perintah tidak benar Contoh tidak benar Yang salah saya Saya datang besok Ibu-ibu Hari ini Saya Sampaikan Cara yang benar Begini Ini malu contoh Semua Bila Anda Ada yang tidak menurut Akan saya hukum Tetap aja Belum pernah kan Dapat disiplin Gimana Kata nasi raja Kan gak disiplin Oh Saya hanya minta satu Yang satu itu dihukum Di depan umum Baru saya bisa Wah bagaimana Dihukum Kalau enggak Kita gak bisa menang perang Ya setuju Apa katanya Dibawakan ngelewun Dipenggal katanya Wah Rajanya kaget Katanya Anda mewarubah Esau ditipenggal Kerajaan ini Jadi kemahmuran Di bawah Kalau-kalau bermasuri Tadi dipenggal Setelah itu Disiplin semua Takut dipenggal Jadi ternyata Disiplin Membutuhkan Sedikit Force Apa Intinya Wah gak Harus sekali ya Jadi ya Udah habis Ini waktunya Ada tamu datang Lalu kita nanti datang Jadi Bagi bapak-bapak Itu di fotokopi aja Manu baca-baca Isinya gak banyak Dengan ceritanya Cuman Tidak ada ilustrasi Yang buat Jadi mudah-mudahan Apa yang saya berikan ini Bisa memberikan sedikit Wawasan Bagaimana Seharusnya Kita dapat Membangun Dan Kerjasama Tim semua Sudah ada yang harus Membangun Tapi bagaimana Pas 55 Pas 55 Adalah Bagaimana Cara kerja yang baik Tapi bagaimana Melakunya Tidak ada di pas 55 Anda harus belajar Di banyak tempat Pas 55 Hanya metode Kalau anda mau gini Harus begini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sam Yudin Atas arahan dan materinya Diharapkan Bapak Sam Yudin Untuk tetap di depan Karena akan ada Pemberian cendera mata Sebagai bentuk ucapan terima kasih Dari PT PJB Services Kepada Bapak Trimurti Eko Selaku Direktur Perencanaan dan Pemasaran PT PJB Services Untuk berkenan memberikan cendera mata Terima kasih Dengan dikenatannya jaskat cendera mata dari PJBS Maka Bapak Sam Yudin merupakan salah satu dari keluarga besar PT PJB Services Terima kasih Kepada Bapak Hari Suwarso Mohon untuk menyampaikan resum dari materi Dari Bapak Sam Yudin Terima kasih Terima kasih Bapak Sam Terima kasih